Intro Oke selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya Pada semester ini kita akan belajar bareng, kita akan diskusi bareng di mata kuliah Branding Foundation Branding Foundation kita akan pelajari hal yang sangat mendasar dari branding itu apa ya Kemudian nanti ke brand sampai nanti sebetulnya learning outcome dari mata kuliah Branding Foundation itu Mahasiswa yang selesai belajar mata kuliah ini harapannya akan mampu memahami konsep dasar tentang brand dan branding Karena dua hal ini sebetulnya sangat berbeda ya antara brand dan branding Kemudian sampai dengan bagaimana mahasiswa bisa memformulasikan berbagai macam strategi-strategi branding dalam setiap entitas Ini luaran atau learning outcome dari mata kuliah Branding Foundation Dan teman-teman semuanya dari pertemuan yang pertama sampai dengan ke pertemuan yang terakhir ya Sampai dengan pertemuan ke-14 Nanti kita akan bahas mulai dari pengertian dasar dari branding itu apa ya Meskipun nanti sebelumnya kita kasih pengantar dulu tentang marketing evolusi dan sebagainya itu hanya mengantarkan saja Sebelum nanti teman-teman masuk ke pengertian dasar dari branding Setelah itu kita akan bicara tentang brand Di awal tak sampaikan bahwa antara branding dan brand kan sesuatu yang berbeda sebetulnya Nah baru kita mulai membahas tentang rebranding Di rebranding nanti kita akan diskusi bareng, bahas bareng tentang faktor-faktor apa sih Atau hal apa sih yang menyebabkan satu entitas tertentu itu harus melakukan rebranding Dan selama ini kita lihat banyak case dari perusahaan, dari institusi Bahkan dari banyak entitas-entitas yang cukup besar, perusahaan besar pun dia melakukan upaya-upaya untuk rebranding Nanti kita akan bahas alasannya apa sih perusahaan harus melakukan rebranding itu Kemudian yang ke-4 kita akan bahas tentang bagaimana cara membangun brand Nah mulai pertemuan yang ke-5 kita nanti akan bahas tentang berbagai macam brand identity Atau identitas dari sebuah brand mulai dari logo Karena logo biasanya benar-benar melekat pada produk Kemudian packaging juga merupakan bagian dari brand identity Dan termasuk nanti visual identity yang lainnya Dan pertemuan keberikutnya kita akan membahas tentang storytelling Dan ke-8 kita akan bahas kembali tentang perbedaan mendasar antara marketing, selling, dan branding Marketing, selling, branding ini merupakan satu hal yang cukup fundamental Yang harus dipahami betul oleh para pelaku bisnis Karena memang 3 hal ini sangat melekat Bagaimana mereka gunakan strategi marketing Bagaimana mereka gunakan strategi selling Dan bagaimana mereka gunakan strategi branding Mestinya untuk tujuan akhir yaitu Membangun barisan orang-orang yang loyal atau loyalis Kemudian di materi berikutnya akan membahas tentang brand positioning Brand positioning ini sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan yang ingin membangun brand Karena tanpa menentukan positioning maka akan susah untuk menentukan strategi-strategi yang lainnya Kalau kita bicara tentang di brand ya berarti kita bicara tentang brand positioning Dengan cara menentukan market category yang baru misalkan Nanti akan kita bahas di kelas Atau di pertemuan berikutnya Kemudian kita juga akan bahas tentang strategi brand hacking Kita akan bahas tentang strategi brand hacking Setelah itu kita akan bahas tentang brand blueprint Kemudian brand delivery sampai ke brand evaluasi Ending dari mata kuliah kita memang kita akan bahas secara lebih mendalam Tentang tahapan membangun brand itu kan Tahapan yang pertama itu dimulai dari Bagaimana menentukan brand blueprint Bagaimana kita membuat perencanaan Kalau kita bicara tentang corporate ya Atau kita bicara tentang perusahaan Kita mau nge-branding perusahaan Ya kita ingin perusahaan kita seperti apa Kalau kita ingin ngebangun tentang produk kita Ya kita ingin produk kita kayak apa Kalau kita ingin nge-branding tentang layanan kita Ya kayak apa layanan kita Kalau kita ingin ngebangun branding dari personal kita Ya bagaimana kita membuat perencanaan tentang personal branding Yang akan kita terapkan Nah setelah kita membuat brand blueprint ya sebutannya Baru kita menentukan brand delivery Bagaimana kita menyampaikan Bagaimana kita mendeliver dari apa yang sudah kita rencanakan Di brand blueprint ini Agar sampai ke masyarakat Agar sampai ke konsumen Bagaimana kita mendeliver ini agar semua orang ngerti Ngerti tentang produk kita Ngerti tentang personal kita Ngerti tentang corporate kita Nah berikutnya Setelah kita melalui tahapan dan proses mendeliver Dari strategi di brand blueprint Nanti kita akan melakukan tahapan yang terakhir Yaitu di brand evaluasi Brand evaluasi ini Bisa saya katakan dengan brand recognition Jadi bagaimana orang bisa mengakui Bagaimana orang mengakui Tahapan yang pertama kita di brand blueprint kita Kemudian bagaimana mereka Atau masyarakat Atau orang ini Bisa menerima tentang Upaya-upaya kita Untuk Ngebangun baik itu produk Baik itu perusahaan Atau personalnya Maka disebut dengan brand evaluasi Nah nanti kalau ternyata memang di tahapan terakhir Di brand evaluasi ini Tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan Di brand blueprint berarti kita akan lihat Ada beberapa penyimpangan-penyimpangan Atau ada beberapa kesalahan-kesalahan Apakah kesalahannya itu ketika Kita salah menetapkan Perencanaannya Atau di brand blueprintnya itu Boleh salah atau bisa salah Atau kita ada kesalahan Di proses brand delivery Ya kan Sehingga di brand evaluasi ini Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Produk Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan Dan tidak sebagaimana yang di Inginkan oleh Personal Dalam Ngebangun Brand Kemudian Seperti biasa ya teman-teman Nanti di kelas kita ada komponen penilian Seperti biasa tetap ya Ada UTS Ada UAS dan kemudian ada tugas-tugas Ada presentasi Dan sebagainya Ini Pengantar ya Di Mata kuliah Branding Foundation Harapannya Masih sudah punya gambaran dulu Selama satu semester Di mata kuliah kita ini Kita akan membahas apa saja Demikian yang bisa saya sampaikan Teman-teman masiswa Kita nanti akan lanjut Ke Madari-madari berikutnya Selamat mengikuti Perkuliahan Branding Foundation Di semester ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.